Saya baru saja membuka warung makan, menunya bakso dan asem-asem daging. Insyaallah halal. Tapi saya beri nama warung saya, Warung Tritunggal. Setelah saya browsing, ternyata Tritunggal identik dengan umat Kristen. Dengan istilah lain, Trinitas, kalau nggak salah. Saya memakai nama Tritunggal karena letaknya di jalan Tritunggal, Yogyakarta. Dan warung saya berada di kompleks pertokohan Tritunggal. Bagaimana pendapat Ustaz tentang nama warung saya tersebut? Tapi, apa namanya? Menurut saya tidak ada masalah. Karena yang langsung nyata badar fitih ini, artinya yang langsung terbetik dalam fikiran orang ketika membaca namanya. Langsung kan nama jalan. Atau nama kompleks pertokohannya. Lagipula istilah Tritunggal ini, di kalangan masyarakat awam. Untuk mengidentikannya dengan Nasrani, itu saya kira pendapat merupakan masalah yang masih samar. Tidak semua orang tahu. Masyarakat-masyarakat awam biasa. Atau bahkan orang-orang ini pun mungkin, saya sendiri baru tahu ini Tritunggal identik dengan Nasrani. Artinya masalah ini jarang diketahui. Tidak langsung diidentikkan kepada Nasrani. Kalau orang mendengar istilah ini, tidak langsung diidentikkan dengan Nasrani. Karena kalau dia menyebutkan nama ini, atau ketika orang menyebutkan nama ini, kan begitu. Atau ketika orang mendengarkan nama ini, yang langsung lahir dalam fikirannya masalah jalan, kan begitu. Jalan Tritunggal. Atau apa? Kompleks pertokoannya. Bukan langsung lahir kepada pemahaman orang-orang Nasrani. Maka insya Allah, penaman sepertinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dia mau ganti juga tidak ada apa-apa. Cuman, kalau sudah terlanjur, terkenal dengan nama tersebut, sayang. Alah kulihat tidak ada masalah, insya Allah.